Mereka berkicau, anggap saja itu warna gitu Tidak akan ada yang baik ketika yang jelas tidak ada Setuju kan? Tidak akan ada yang benar ketika tidak ada yang salah Nah sudah, biar anggap saja mereka sebagai penguat kebenaran kita Penguat dari semua asam-asam kita Penguat dari jalan dakwah kita Jadi biarkan saja yang seperti itu Tolong nanti buat saudara-saudara aku yang begitu perhatian dan menjawabnya Kita tetap pakai kata-kata yang halus Sebab kenapa? Kata Allah Kata Allah Kenapa? Kita percuma lah Mau ngasih mereka Jangan mau ngasih nasihat kepada mereka Apalagi akun-akun palsu ya Telinga mereka sudah Allah tutup Mata mereka sudah Allah tutup Pikiran mereka sudah Allah tutup Seberapa kuat kita itu Mau menasihati mereka Mau ngasih penjelasan tentang mereka Itu Mau ngasih penjelasan kepada mereka Itu percuma Mereka tidak akan menerima Benar kata Ali Kita yang intinya itu kata Ali Kita tidak usah menjelaskan diri kita itu kepada sahabat-sahabat kita Kenapa? Karena mereka sudah tahu siapa kita Dan kita juga tidak perlu menjelaskan diri kita kepada musuh kita Kenapa? Karena mereka tidak akan menerimanya Jadi jangan buang-buang energi Tetap aja Mari kita mengajar siapa-siapa yang mau Untuk dia Untuk Astagfirullahaladzim Itu Oh ya tentang rambut Rambut Rasa Allah sepuncak Terus tentang ada yang minta Katanya Uminya dong diikutin gitu ya Kayaknya belum saatnya Mungkin lagi satu saat akan diikutkan gitu Tapi yang jelas Kita-kita jodoh deh Kenapa aku tidak diikutkan? Karena kalau wanita dewasa itu Sewajarnya tidak diekspos Kecuali ada milen da'wahnya Dan untuk omiknya mungkin belum siap untuk dekspos Yang penting Udah lah ambil baiknya aja dari kami Ambil baiknya dari Apa yang telah di rekam dan di approach Tetap semangat Pesan saya tetap semangat Ambil baiknya Buang buruk-buruknya gitu Sebab pasti ada Kebaikan pasti ada keburukan Buat kalian yang sangat membenci gitu loh Buat kalian yang sangat miring-miring Komentarnya kepada kami Gak cuman saya Mungkin sama Sama Adam Al-Fati Sama Ustadz yang berumur dan sebagainya Silahkan aja gitu Lebih baik Anda itu Koreksi diri Perbaiki diri Sebab kita gak tahu Kapan aja lah akan sampai Dan kita belum tentu Benar terhadap sangka asaran itu Dan belum tentu Apa yang kita beci itu jeleng Bisa jadi itu yang baik Saya itu sangat beci sama Islam buruk Tapi setelah masuk Islam Alhamdulillah saya begitu mencintai